Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Surat Bogenfil oke teman-teman sekalian ya kali ini saya akan berikan tutorial tentang bagaimana cara memupuk sesudah ya ini ini adalah jenis ekor iti yang baru saya beli teman-teman ya jadi ini ini langsung akan saya jadikan dua dengan batang kecil yang cantik-cantik seperti ini teman-teman ya nah nanti bagaimana caranya agar tunas-tunas baru dari ini dari jenis ekor iti ini saya ambil entres semua lalu kita akan lakukan pemumpuan agar ini cepat terimbun kembali dan kita akan lakukan dua ini dua ranting ini akan saya jadikan dua teman-teman ya jadikan dua untuk batang-batang yang cantik ini sekali lagi ini bisa juga untuk koleksi teman-teman ya nah ini kita potong disini teman-teman ya nah lalu ini kita potong disini teman-teman nah maksudnya apa kalau ini kita potong ya kita potong disini teman-teman ya kita potong pendek seperti ini teman-teman nah ini ya ini nanti tunas-tunasnya ini akan larinya kesini semua merata teman-teman ya ini akan merata dan ini kita akan lakukan sambung pucu ya ini teman-teman ini koritik bagus ini teman-teman ya ini parikatanya sudah muncul semua ini daun-daunnya juga daunnya ini bulet-bulet bagus ini kaki itik ini kaki itik ya nah kaki itik ini bagus ini kita akan lakukan sambung pucu dulu teman-teman ya sambung pucu tetap saya berulang-ulang karena apa sambung pucu ini yang betul sabaran teman-teman ya ini apalagi entresnya terbatas teman-teman jadi ini akan saya jadikan empat nih dengan kita ambil dua-dua tunas ya kita ambil dua tunas selamat menikmati selamat menikmati ini juga kita sambung disini teman-teman jadi tumbuhnya nanti sekali tumbuh ini akan rimbun merata sudah teman-teman ya rimbun merata kaki itiknya ini ini bisa jadi teman-teman ya selamat menikmati ini bisa masih jadi dua teman-teman bisa jadi dua selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sisa satu ini cantik batangnya teman-teman ya jadi walaupun kita nanti anu langsung kita koleksi ini teman-teman ya jadi nanti bikin induan maksudnya apa ya nanti kalau sudah tumbuh jadi ranting-rantingnya bisa untuk perbanyakan teman-teman ya dan kita kalau mau membungakan pun enak teman-teman karena batangnya juga cantik jadi kita sesuaikan ya jenisnya bagus teman-teman jenisnya bagus dan masih agak langkah pakai walaupun ya batang kecil tapi yang pilih yang cantik-cantik yang bagus lah biar biar indah teman-teman ya cukup jenisnya bagus Tidak jadi teman-teman ya Tidak jadi Kaki itik ya Kaki itik Dan ini Entres ini juga saya mau jadikan 6 Teman-teman Ini cantik sekali Ini teman-teman Taunnya juga cantik Di itik ini Terima kasih telah menonton! 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 saja ini, ya jadi, enak teman-teman ya kalau melakukan sambung pucuk banyak seperti ini walaupun mati satu itu tidak masalah teman-teman ya jadi, untuk perbanyakan besok, kalau sudah ini sudah tumbuh satu setengah bulan sudah bisa untuk perbanyakan tumbuh satu setengah bulan atau dua bulan itu sudah bisa diambil kembali untuk perbanyakannya nah, ini ya teman-teman ya ini, kalau ini ada busuk sedikit seperti ini ini, ini potong lagi teman-teman ya ini harus dipotong lagi ini ada busuk ini, merah ini spot ini, jamur ini kita potong lagi ini kalau teman-teman lakukan ini kurang maksimal dan banyak matinya teman-teman jadi, kita potong lagi ya 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih banyak nyamuk banyak nyamuknya teman-teman karena suri-suri ini tapi tetap semangat ya teman-teman semangat demi bagian pil kita menjadi indah nah, ini ya nah, ini ya nah, ini ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah, ini sudah selesai ya teman-teman jadi, ekor IT ini ya ini saya baru beli ini teman-teman tinggal segini dan ini sudah jadi sambungannya teman-teman ya kita jadikan dua dua batang dua batang tetap nih cantik-cantik nih teman-teman bisa untuk koleksian nah ya teman-teman sekalian sudah itu teman-teman ini kita ambil agar ini cepat rimbun kembali teman-teman ya jadi teman-teman bisa melakukan pemupuan melakukan pemupuan ini teman-teman ya ini dikocor pun lebih baik kita memakai ini orea teman-teman ya ini orea ya ini orea juga pakai MPK pun gak masalah pakai orea juga akan lebih cepat rimbunnya untuk rimbunnya tapi untuk pembungannya agak lambat tapi untuk perhantingan ini akan cepat teman-teman ya jadi kita taruh seperti ini saja kalau orea ini teman-teman ya kita taruh ini gak jauh dikit karena orea ini panas teman-teman gak usah disiram pakai air ya biarkan aja karena apa media ini sudah basah kecuali kalau medianya kering bisa disiram teman-teman ya nah itu sederhana teman-teman agar ini ya bugen pil kaki iti yang baru kita beli ini sesudah kita ambil interestnya bisa cepat rimbun kembali teman-teman ya ini sesudah itu ini ya kita bisa melakukan pembungaan terhadap kaki iti ini teman-teman ya terhadap bugen pil kaki iti ini oke teman-teman sekalian ya semoga bermanfaat sampai disini dulu sampai berjumpa kembali di channel Adi Suriat berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk anda semua